Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya adoran di Tokopedia ya buat Harry ini adalah scanner serinya 4400F di unit ini kita bisa scan size nya A4 ya maksimumnya di letter letter itu lebih lebar dari A4 saya akan tes pakai dokumen size nya A4 juga ya disini ada warna sekarang aja saya kasih warna disini untuk menandakan bahwa unit ini bisa warna grey dan hitam putih ya saya taruh disini ini posisinya di sebelah kanan atas ada tanda panah ya jadi diposisikan disitu istilahnya top nya ada disitu ya unit ini sebetulnya dia bisa scan closet tapi untuk unit ini dia closet nya bermasalah jadi saya akan tes di bagian dokumen saja ya baik kita akan tutup kita akan masuk di aplikasinya aplikasinya seperti ini tampilannya disini untuk paling atas sudah dicentang ya display the scanner driver kita lepas dulu karena ini settingan atau proses scan dengan penyetingan yang paling mudah ya disini disini ada color dpi nya kita atur dari 300 maunya kita mau berapa disesuaikan aja 150 paper size nya maksimumnya di letter jadi saya karena pakai dokumen 4 jadi saya sesuaikan sama 4 nya disini untuk file name disini saya kasih nama Harry ya sebentar saya ketikan dulu namanya Harry dengan formatnya pdf anda juga bisa setting di format lain atau tipe file lain ya ada jpeg pdf yang sering dipakai ya dan tff baik disini saya pakai pdf aja untuk penyimpanan disini anda juga bisa pilih ya selain di desktop di dokumen mungkin dan bisa juga bikin folder sendiri saya pakainya di desktop aja biar lebih gampang nanti langsung tampil di halapan bagian depan kalau sudah kita klik apply baru kita klik scan nah disini karena saking gampangnya saya gak kasih lihat ya untuk proses scanningnya karena gampang banget cuma proses scanning dan hanya tampil langsung di depan ya tampil langsung di depan nah saya akan kasih lihat juga mode yang lain anda silahkan nanti pilih sendiri ya pakai mode yang mana simple yang mana mudahan yang mana disini saya centang dulu display the scanner driver kita apply kita klik scan nah disini sudah tampil karena saya sudah tes ya disini ada simple mode simple mode tampilannya seperti ini bedanya sama yang tadi disini ada preview preview itu kita bisa tampilkan disini sebelum kita ambil proses scanning ini hanya preview nantinya dan langkah selanjutnya tinggal klik scan disini juga mode advance dan satu lagi multi scan disini seperti ini ini ada berarti yang pertama ini ada mode pertama mode kedua mode ketiga mode keempat silahkan anda pilih untuk keempat mode ini saya kasih lihat yang mode advance yang settingannya banyak banget tapi gak perlu juga disetting semua ya disini ada platen saya kasih disini aja kali ya videonya ya nih untuk ngeliatin bahwa unitnya ini gak diapa-apain setelah ditaruh dokumennya ditaruh aja langsung seperti itu kita tutup disini full platen full platen itu satu kaca ya satu kaca dia akan scan kita akan ubah karena dokumen A4 saya sesuaikan sama A4 dia mengecil untuk warna saya pilih color ya disini terus dpi defaultnya di 300 saya ubah jadi 150 aja maksimumnya sampai 1200 ini 150 saya kasih untuk yang memerlukan data size disini anda bisa mengetahuinya ya dari 150 ini cuma 6,22 MB kalau sudah kita coba preview jadi sebelum hasilnya keluar anda sudah bisa mengetahui untuk data size untuk kelengkapan di unit ini saya kasih nantinya adapter kabel data driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode jadi disitu silahkan di scan untuk zaman sekarang udah familiar banget lah kalau misalkan scan barcode ya nanti keluar linknya disitu silahkan di copy di google chrome di google chrome nah udah dapet linknya silahkan di download di download kalau sudah di insta aja seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti tanya-tanya aja di marketplace nya boleh di kolom komentar youtube nya juga boleh oke nah ini dia untuk hasil preview nya ini bukan hasil scan hasil preview kalau misalkan kita mau cropping tinggal geser aja segimana dokumen yang mau kita cropping ya oke kita alihkan kembali seperti ini kalau misalkan ah saya gak mau ada crop nya tinggal di close aja disini seperti ini cropping nya hilang kalau sudah kita klik scan kita tunggu proses scanning nya selesai sampai nanti tampil di desktop ya sudah dan disini sudah tampil Harry ini tuh desktop ya kita buka klik yang disini nah gede disini ya this pc desktop atas nama Harry kita buka dulu nah ini dia hasil scan nya tulisannya juga jelas ya disini oke mantep ya untuk hasilnya tulisannya sama kita lihat juga yang aslinya seperti apa nah seperti ini dan ini hasil scan nya kalau kita kecilkan option feed page nah seperti ini kita juga bisa aktual size nah seperti ini sama ya oke itu aja untuk hasil tes nya sekian terima kasih atur nuhun assalamualaikum selamat menikmati